Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua kembali lagi dengan channel guru curcol ya sobat youtube apa kabar semua semoga kita dan keluarga selalu dalam keadaan baik ya dan selalu ditambahkan rejekinya amin baik sobat youtube pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai pkh hari ini atau info pkh hari ini yaitu jangan kaget kpm pkh dan bpnt semua dimana terkait dengan pencairan pkh tahap 3 2022 ada kpm yang bantuan pkh nya itu cair sebanyak 2,7 juta rupiah atau 2 juta 700 ribu rupiah masuk di kartu kks atau secara tunai di bulan depan tahun 2022 ini nah seperti apa informasi selengkapnya mari simak video ini sampai selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham namun sebelum lanjut mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe klik tombol subscribe like dan nyalakan loncengnya supaya anda terus dapat informasi terbaru dari channel ini baik kita lanjutkan info pkh hari ini selanjutnya penting untuk diketahui para kpm pkh dan bpnt bahwasannya dimana terkait pencairan pkh tahap 3 2022 ada kpm yang bantuan pkh nya itu cair sebanyak 2,7 juta rupiah masuk di kartu kks di bulan depan tahun 2022 kpm pkh golongan ini yang paling beruntung bantuan pkh nya itu bisa untuk kebutuhan keluarga selama 1 bulan lalu golongan kpm pkh mana yang beruntung tersebut maka dari itu simak terus video ini sampai selesai jangan kaget ya teman teman semua bantuan pkh uang tunai senilai 2,7 juta rupiah masuk ke rekening kartu kks para kpm di bulan julie tahun 2022 ini dan kpm pkh ini yang paling beruntung kartu kks nya ada uang masuk sebesar 2 juta 700 ribu rupiah pada bulan julie besok untuk kpm pkh manakah nah penting untuk diketahui bantuan pkh ataupun program keluarga harapan ini merupakan program dari kementerian sosial yang menyasar kepada masyarakat yang sangat membutuhkan dan pada tahun 2022 ini bantuan pkh yang disiapkan oleh pihak kementerian sosial republik indonesia ini akan cair ke 10 juta kpm bantuan pkh dari kementerian sosial ini cair 4 kali dalam 1 tahun ada pun untuk pencairan di pkh tahap 3 ini akan cair dimulai bulan julie 2022 besok kemudian untuk bantuan pkh sendiri ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu agar bisa mengakses pelayanan dasar mulai dari pendidikan hingga kesehatan maka dari itu sasaran bantuan pkh dari kementerian sosial ini dimulai dari anak usia dini hingga SD, SMA, bahkan ibu hamil dan juga untuk para lanjut usia atau lansia kemudian kpm pkh ini adalah yang paling beruntung sekali karena bantuannya pada bulan julie besok ini jangan kaget ada saldo masuk sebesar 2 juta 700 ribu rupiah ke dalam kartu KKS merah putih atau cair secara tunai nah bantuan 2 juta 700 ribu rupiah yaitu untuk golongan KPM PKH yang mempunyai komponen di dalam satu keluarganya yaitu 1 ibu hamil 1 anak balita 1 anak SMA dan 1 lansia ditambah bantuan tambahan berupa uang BPNT reguler untuk alokasi bulan untuk alokasi bulan julie, agustus, dan september dimana masing-masing untuk komponen ibu hamil ini akan mendapatkan uang 750 ribu rupiah dan untuk anak balita ini akan mendapatkan uang PKH senilai 750 ribu rupiah juga dan KPM tersebut memiliki satu anak yang sedang sekolah di tingkat SMA ini akan mendapatkan uang PKH 500 ribu rupiah dan juga ada kategori lansia di dalam keluarganya yang mana akan mendapatkan uang PKH senilai 600 ribu rupiah ditambah BPNT reguler alokasi bulan julie, agustus, dan september sebesar 600 ribu rupiah jadi bila ditotal semua KPM PKH golongan ini akan mendapatkan saldonya ada uang masuk sebesar 2 juta 700 ribu rupiah yang akan ditransfer dalam 2 kali pencairan yaitu untuk uang PKH tahap 3-nya dan uang BPNT tahap 7, 8, dan 9-nya melalui kantor pos ataupun kantor desa nah perlu diketahui juga dan dipahami oleh para KPM semua bantuan PKH yang cair pada bulan Juli 2022 besok ini adalah untuk para KPM PKH atau BPNT yang datanya itu sudah palit dan layak menerima bansos PKH maupun BPNT sehingga pada bulan Juli 2022 besok ini akan mulai dicairkan oleh pemerintah dan semoga bagi para KPM PKH lama dan KPM PKH baru yang belum cair bantuannya pada PKH tahap 2 sekarang ini semoga pada bulan Mei ini atau pada bulan Juni besok bantuan PKH tahap keduanya itu segera dicairkan agar uang PKH-nya dapat diambil oleh para KPM sehingga bisa dimanfaatkan oleh para keluarga penerima manfaat nah demikian tadi informasi PKH terbaru hari ini semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan silahkan di-share di media sosial teman-teman jika dirasa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua dan salam sejahtera bagi kita semua